Pemirsa Kontingen Jawa Barat berhasil tembus angka 100 dalam perolehan medali Pekan Olahraga Nasional 20 Tahun 2021 Papua. Tim Bola Foli Indor Putri menjadi penyumbang medali ke 100 bagi Kontingen Jawa Barat. Pada pelaksanaan pon ke-20 2021 Papua, Jawa Barat berhasil menembus angka 100 dalam perolehan medali emas. Emas ke-100 bagi Jawa Barat diraih dari cabang olahraga bola Foli Indor yakni dari tim Putri. Perolehan medali emas Jawa Barat hingga tadi malam berjumlah 93 keping medali emas. Pada pelaksanaan pertandingan di berbagai cabang olahraga, mulai dari pagi hingga siang tadi, Jawa Barat berhasil meraih 6 medali emas. Masing-masing medali disumbangkan oleh cabang olahraga pencak silat sebanyak 2 medali emas yakni dari Hanifan, Gifari, dan Eka. Sementara 3 medali lainnya diraih dari cabang olahraga menembak, para layang, dan angkat berat. Dan akhirnya digenapkan oleh tim bola Foli Putri menjadi 100 medali emas. Komandan Satlak Jawa Barat Yun Yun Yudiana mengatakan, di luar dugaan dari sekian banyak pertandingan yang digelar, emas ke-100 Jawa Barat berhasil disumbangkan oleh tim bola Foli Putri Jawa Barat. Namun demikian target Jawa Barat pada hari ini bukan di angka 100, melainkan di angka 112 medali emas. Pasalnya pada 12 Oktober 2021 ini pihaknya menargetkan raihan dengan 19 medali emas. Yun Yun Yudiana menyatakan, bila target tersebut dapat terwujud, maka penentuan untuk predikat juara umum akan ditentukan pada esok hari 13 Oktober 2021, karena akan mempertandingkan 70 nomor. Akhirnya tembus medali, 100 medali nih Pak, tanggapannya saya. Ya, sebenarnya tarian-tari ini saya itu bukan 100. Di akhir, di malam, yang saya menginginkan itu hari ini 19. Di dalam kata-kataan di sekolah, hari ini harus 19, 25. Dengan hitungan-hitungan yang ada 88 nomor dari lebih dari 10 calon olahraga yang dipertandingkan hari ini. Artinya, kami harus mengambil 19, ya kira-kira 30 persen nomor dari itu. Ya, kemarin kita, catatan saya ada 9, kira-kira tercapai 9. Sebelumnya tercapai juga, dan hari ini 19, ya kira-kira tercapai. Kalau hari ini tercapai 19, artinya kita bisa seratus lebih. Berikutnya seratus lebih, dan besok ada 70 nomor lainnya. Posisi tanggal 12 dan 13, ini posisi kritis sebenarnya. Ya, untuk kestabilan jaman di juara umum. Sementara itu, atlet sekaligus kapten tim bola voli Indor Jawa Barat, Wilda Nurfadilah, mengungkapkan rasa syukurnya, dan mempersembahkan medali emas ke-100 ini bagi rakyat Jawa Barat. Ternyata, voli itu medali ke-100, Wilda. Bagaimana, guys? Ternyata, disembah. Katanya, voli itu medali ke-100, dan Alhamdulillah belum enggak, 100 emas ke-100 untuk warga Jawa Barat. Sedangkan pelatih bola voli Indor Jawa Barat, Rizko Herlambang, menanggapi rakyat emas ke-100 yang disumbangkan oleh tim voli Indor Putri dengan bangga. Namun dirinya lebih berharap rakyat emas dari anak asuhnya ini dapat membawa Jawa Barat menjadi juara umum dipon ke-20 2021 Papua. Kadang-kadang kita main, bisa akan sama Jatang ya, udah tahu kan sendiri, Jatang dua kali ketemu sama kita selalu kalah 3-0, malah angkanya juga jauh gitu kan. Kalau saya lihat yang agak susah itu, Papua gitu ya, begitu lawan Jawa Barat, beda dia mainnya gitu ya, mungkin salah satunya kan memang ada beberapa pemain Jawa Barat juga, juniornya mereka gitu ya. Nah, saya lihat sih tim ini semua rata gitu ya, cuman kan saya lihat waktu sebelum pon ini ada dua bulan, kalau nggak salah sebulan setengah lah gitu kan, ada pon mini di Jakarta gitu.